Rumah gedung kini rata dengan tanah menyisakan anak tangga akses utama. Memang rumah yang menjadi saksi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia berat itu sudah hancur. Warga membakar rumah itu pada tahun 1998 sehingga menyisakan material tembok yang tak bisa dibakar. Sisa tembok itu menjadi memorial tempat mengingat kasus pelanggaran ham berat yang pernah terjadi saat konflik militer di Aceh berlangsung. Sisa-sisa bangunan ini menjadi saksi keberutalan militer terhadap warga sipil setempat saat konflik bersenjata. Tim penjari fakta menemukan ada 3.504 korban kasus pelanggaran ham berat yang sebagian besar terjadi di rumah gedung. Dari data tersebut tercatat jumlah orang hilang sebanyak 168 kasus, meninggal 378 kasus, pemerkosaan 14 kasus, cacat berat 193 kasus, cacat sedang 210 kasus, cacat ringan 350 kasus, janda 1.298 kasus, stres atau trauma 178 kasus, rumah dibakar 223 kasus, dan rumah dirusak 47 kasus. Namun, sisa-sisa tembok itu kemudian diratakan untuk persiapan kick-off atau dimulainya penyelesaian kasus pelanggaran ham berat di masa lalu secara non-judisial yang akan dilakukan Presiden Jokowi Dodo di Aceh hari ini pada selasa 27 Juni 2023. Menjelang kedatangan Jokowi tersebut, tim pemerintah Kabupaten Pidi menghancurkan sisa bangunan rumah gedung dan hanya menyisakan anak tangga untuk dilihat Presiden. Aksi perataan dengan tanah tersebut dikecam oleh banyak pihak. Komisioner Komnas HAM Putu Elvina mengatakan, perataan rumah gedung tersebut mencerminkan pemerintah daerah Pidi tidak sensitif terhadap kasus pelanggaran ham berat.